Assalamualaikum, selamat datang di channel Nanda Hero Di video kali ini saya akan bagikan tutorial cara Sakura School Simulator bisa hamil Membuat tampilan karakter Sakura School Simulator seperti hamil Oke, langsung saja kita ke tutorialnya Pertama, disini saya menggunakan custom Saya gunakan custom letter suite Kemudian masuk ke gamenya Oke, berikutnya disini silahkan kalian tekan menu Lalu pilih cara edit Setelah itu silahkan pilih item Kemudian silahkan pilih head Head Lalu silahkan pilih pumpkin head Nah, seperti ini pada bagian ini Di sebelah kanan silahkan kalian atur ke bawah Untuk pumpkin headnya Nah, sampai ke bagian perut Kemudian silahkan atur Menggunakan rotasi scale dan lain-lain yang ada disini Sesuaikan seperti halnya orang hamil Perut orang hamil Ini saya putar kepalanya Saya hadapkan ke belakang Oke, disini di bagian scale Kalian tekan XZ or all ini Kalian bisa kecilkan terlebih dahulu Oke, seperti ini Hadapkan ke depan Kemudian bisa gunakan Tombol ini BERT All ini Sampai siap selamat menikmati nah disini yang belakang sudah tidak kelihatan untuk matanya selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih